Masalah akan bisa ditangani, lebih mudah kalau kita berkolaborasi pertama. Semuanya menyumbangkan tenaga pikiran dan yang lain-lainnya akan mudah diatasi dari kalau hanya sekitar orang atau sekelompok institusi kita yang terlibat. Selamat sore dan salam sejahtera sebab PKMK, SPKMK UGM. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun Anda berada. Podcast Bincang-Bincang Sistem Kesehatan Nasional, seri yang ke-13, hadir dengan topik Strategi Mekanisme Koordinasi dan Sistem Komando dalam Implementasi Pemberwakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau sering kita singkat dengan PTKM, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perkenalkan saya Hati R. Pangaribuan yang bertugas sebagai host Anda pada sore ini. Podcast ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan Sistem Kesehatan Nasional yang dikembangkan oleh Kisah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau TKMK, SPKMK UGM, bekerjasama dengan Knowledge Sektor Inisiatif atau KSP. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya terkait dengan reformasi sistem kesehatan dalam WhatsApp kami, sistem kesehatan.net, dan bencana desa kesehatan. Baik, disini sudah hadir narasumber kita, Bapak Danang Samsur Hizal, SP, selaku Kepala Bidang Kenanganan Darurat Badan Kenanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Yogyakarta. Selamat sore, Bapak Danang Samsur Hizal. Selamat sore, Mbak Epi. Baik, kita akan langsung memulai diskusi kita. Yang pertama, Pak, kita ketahui bersama, sejak Maret 2020 COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan banyak model koordinasi dan mobilisasi sumber daya yang sudah dilakukan. Seperti di Jogja sendiri, ada pembentukan strategi COVID-19. Dan ini masih terus aktif sampai sekarang, ya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana mekanisme koordinasi atau sistem komandus yang dibangun dalam kesehatan ini, Pak? Ya, demikian. Selamat sore, salam sehat semua. Mbak Epi dan Bapak-Ipi sekalian. Hadir pada forum ini, kami perlu sampaikan bahwa pandemi ini telah menjadi bencana. Ya, ditetapkan menjadi bencana dan bencana menjadi bencana nasional. Jadi, selama ini hanya ada tiga bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Yaitu bencana gempa flores tahun 1994, kalau nggak salah. Kemudian tsunami Aceh tahun 1994. Dan ini yang ketiga, yaitu bencana pandemi COVID-19. Nah, konsepensi dari tetepan sebagai bencana, berarti nanti akan ada pengelolaan manajemen krisis. Yaitu dengan membuat komandu. Jadi, kalau situasinya krisis, biasanya kemudian pola kerjanya adalah komandu. Jadi, hati katanya lebih tinggi dari koordinasi. Tetapi, tidak meninggalkan hal-hal yang secepatnya koordinatif. Jadi, nanti ada komandunya, ada koordinasi. Siapa komandunya? Setelah dengan ditetapkan kelaturan presiden tentang Satgas. Makanya, dibutuh Satgas Nasional di mana ada komandunya. Memang ada perubahan terakhir, kalau dulu Kasatgasnya itu kepala BMPB, kemarin berubah menjadi meniko maritim dan investasi. Itu berkaitan dengan kebijakan dan itu sangat tergantung oleh situasi yang berkembang. Ini yang terjadi. Kemudian, karena di tanggungan berada pencana nasional, berarti narasinya sama kepada daerah. Kemudian, dengan ditetapkannya sebagai bencana, kemudian ada undang-undang penang bencana. Kemudian, yang bencana sendiri menjadi penanggungan entah pusat dan daerah. Di pusat Satgas Nasional, di daerah menjadi Satgas daerah. Nah, demikian polanya karena ini menjadi penanggungan nasional. Berarti, apa yang diberikan top down dari pusat ke bawah itu harus sama. Nah, demikian gambarannya. Kemudian, di daerah dibuat Satgas Penanganan Darat Bencana, ada tingkat klub pinci atau kami di PIE ya. Dan juga ada di tingkat kabupaten. Nah, apalagi nanti kalau kita berdebar WPKM, ada postul di tingkat kelurahan. Nah, jadi berurutan dari pusat sampai ke daerah. Nah, itu tapi tidak juga kita mendapatkan koordinasi. Jadi, ada tentunya koordinasi juga. Ya, kalau koordinasi sifatnya apa ya, saling menyampaikan apa, informasi, kemungkinan pembagian peran, itu di tanah hal koordinasi. Salih, kalau komando, sifatnya direktif perintah. Jadi, kalau di pusat perintahkan WPKM, semua daerah harus memiliki bijakan yang sama. Itu banyak. Baik, terima kasih Pak. Artinya, dalam tembun tutup Satgas COVID-19 ini, ada pola sistem kemando yang dibentuk, tetapi tidak meninggalkan fungsi koordinasi. Itu tetap dijalankan begitu ya Pak ya. Dan ada istilahnya sistem kemando yang berkita lockdown, dari provinsi hingga turun ke nasional, bahkan tadi sampai ke postul di tingkat kelurahan. Begitu ya Pak, sistem koordinasinya. Baik, selanjutnya berdasarkan kebijakan, ini terkait dengan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat, atau PPKM level 4, level 3, dan level 2, yaitu dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2021. Kalau kita perhatikannya selama ini, bahwa kabupaten dan kota DIE pernah berstatus di level 3 ya Pak ya, dan sekarang sudah turun ke level 2 ya Pak. Nah, khusus untuk penyelenggaraan PPKM ini Pak, bagaimana mekanisme koordinasinya? Atau sistem komando yang dibangun seperti apa? Apakah ini bagian dari tugas Satgas atau ada komunitas tertentu yang disubaskan dalam penyelenggaraan PPKM ini? Khususnya di Jakarta Pak. Ya, jadi gini, karena bencana pandemi ini belum dicabut, berarti kan Satgasnya masih hidup semua. Jadi, pemerintah, nanti Presiden memberikan kewenangannya pada Satgas untuk mengelola situasi. Demikian gula yang ada di Provinsi. Gubernur menunjuk Satgas untuk mengelola situasi berkaitan depan. Nah, ini yang apa, yang patut dibahami dulu. Kemudian bagaimana dengan PPKM? PPKM sangat berkaitan dengan apa ya, risiko penularan atau risiko bencananya. Ya, jadi kenapa tingkat tertinggikan merah ya, atau empat itu kritis. Kritis itu sangat mengancam, di mana sumber dayanya kita juga belum bisa mencukupi segala macam kebutuhan, makanya kita tingkatannya keempat. Nah, itu juga kerjaan berkaitan. Memang ada segi perbedaan ketika mengelola risiko ini. Karena ada arahan juga dari Satgas untuk penelitian risiko dengan zona epidemiologi yang menghitung 14-15 indikator itu, itu kadang berbeda dengan pendataan melalui PPKM. Karena PPKM pendataannya kan dari kasus aktif yang ada di wilayah. Tentang perhatikan kecukupan sumber daya, dalam biang lainnya, kemudian pengaturannya bagaimana. Pengaturannya kami menggunakan dua-duanya. Untuk pendataan, pendataan bagaimana ini berkembang di masyarakat saat ini, itu pakai PPKM. Karena itu memudahkan untuk memberikan apa ya, arahan atau penyampaian kegiatan-kegiatan masyarakat. Ini boleh atau tidak. Tetapi, kalau kita bicara tentang bagaimana strategi mengatasi pandeminya pakai genetik demologi yang apa, yang ditutupkan dari pusat yang berbeda dikatakan. Ini memang ada sedikit, yang kita ngikut aja, karena kami di BPD ya, di BPD itu kan koordinator ketika ada kejadian berbicaraan, sehingga kami sangat memuatkan kebijakan dari pusat. Dan itu memang apa, butuh pemahaman yang jelas. Kapan kita menggunakan data PPKM, kapan kita menggunakan dina epidemiologi. Nah, dina epidemiologi yang tadi yang dikatakan Jogja, itu levelnya dua atau satu atau apa, di gunakan penghitungannya dari pusat. Itu kita terima saja, Pak. Jadi, kita terima Jogja di nilai apa, dua atau tiga atau empat, itu dari sana. Karena dia satu-satunya indikator, salah satunya misalnya rasio vaksin dari target dan begitu. Kemudian pergeraan warganya dan yang lain-lainnya. Kemudian bagaimana itu menggunakan rasinya, posko yang hidup tadi harus melaksanakan seperti mana RHP PKM. Misalnya kegiatan mana yang boleh, mana yang belum. Kemudian pembatasan-pembatasan yang lainnya. Nah, semoga dengan seperti menurutnya ini, kita beri kelonggaran-kelonggaran. Misalnya, sekarang, ya, Reboro sudah mulai dilenggarkan, kawasan-kawasan pukul mulai dibuka, tata muka juga mulai, dan jangan lupa. Itu kira-kira. Terima kasih, Pak Danang. yang artinya, yang artinya, Jakarta selalu memikuti update kebijakan dari atas ya, Pak, ya. Seperti tadi juga disebutkan bahwa PTKN ini memang berkaitan dengan risiko penularan dan risiko bencana. Jadi, memang pasti berhubungan dengan data-data penyakit dan tentu harus melibatkan tadi data-data dari epidemiologi. Begitu ya, Pak. Nah, untuk penyelenggaraannya tersendiri, posko melaksanakan arahan PTKN ini. Pokoknya, semuanya itu sesuai dengan kebijakan pembatasan. Misalnya, kalau level 3, kebijakannya pembatasan level 3 itu apa saja. Kemudian, kalau turun ke level 2, apa saja. Begitu ya, Pak, ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak Danang. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan PTKN ini tadi sudah disebutkan kita harus tetap mengikuti instruksi kedoman yang ada. Dan pasti ini, Pak, banyak lintas sektor yang terlibat, yang dilibatkan untuk kesuksesan PTKN ini. Dan ini merupakan sinergitas kolaborasi pentahelik khususnya di lapangan. Nah, siapa saja ini, Pak, yang dilibatkan dalam penyelenggaraan PTKN ini dan apa saja kendala yang selama ini dihadapi, termasuk kendala dari masyarakat, Pak. Ya, dalam pelaksanaan ini kan masa PTKN ini kan ada yang sifatnya kebijakan. Kebijakan yang sifatnya strategis sampai tatis-tatis di lapangan. Jadi, kalau ditanya siapa yang terlibat, dimensinya banyak. Tetapi, kalau bicara-bicara helix, semua terlibat. Jadi, kami, Tadgas, banyak mendapat masukan dari, misalnya, dari akademisi. Bagaimana mengelola situasi ini, bagaimana pengelolaan apa, kesediatan masyarakat, dan yang lainnya. Itu dari kesediatan. Juga dari, misalnya dari teman kita di dunia usaha, mereka juga yang terdampak juga mendapatkan masukan ini loh, agar mereka tetap bisa melaksanakan aktivitas atau bertahan hidup. Ketika ada situasi sulit, di masa pandemi ini, mereka mendapatkan masukan kuat-kuat. Sehingga, kebijakan Pak Gubernur pun juga bagaimana mengabungi semua. Tetapi, lokomotifnya tetap kesehatan. karena situasinya kritis, kita harus juga paham bahwa ternyata terselamatan juga lebih tinggi dari gajahnya daripada sekundang-gajah. Misalnya seperti itu. Nah, wujud implementasinya akan banyak di kesehatan-kesehatan sampai taksir. Jadi, saya rasa sangat bijaksana semua dan memahami kebijakan Pak Gubernur itu untuk menjaga malah juta sebagai apa ya, tetap menjalankan aktivitas perkotaan, keperintahan, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Saya rasa sangat baik sampai terpintat bawah. Meskipun memang kadang-kadang ada propontra, itu biasa. Dalam situasi yang tidak seperti bencana ini kan ada seperti itu. Nah, kemudian bagaimana PPKM? PPKM kan mikro, tapi terpintat mikro, juga di laksanatan, meskipun nanti ada banyak kekurangan, tetapi masyarakat diharapkan itu berpartisipasi, menjaga lingkungannya. Alhamdulillah, sekarang harus menurun-menurun, menurun-menurun, sehingga masyarakat berlombang untuk menuju ayo jugawe juga ijo. Karena kan targetnya ijo. Jadi kalau sekarang kalau ada wilayah perurahan yang kuning aja, dia itu bagaimana agar sekarang ayo ijo. Itu kemudian banyak yang dilakukan. Misalnya, menjaga perumunan, kemudian mereka berpilaku di rumahnya, sekarang memakai masker juga. Mohon maaf ya, ini saya berpintang ya, dengan provinsi lain, sudah kata mending. Kemarin ke provinsi lain, aduh, saya sebutkan. Kita lebih mending lah untuk pesadar masyarakatnya dalam menjalani situasi ini. Itu mbak. Oke, baik. Benar sekali ya Pak, kalau memang dalam pendenggaraan KPM ini, dalam konteks antahelis, pasti semua terlibat. Akademisi juga terlibat, badan usaha terlibat, dan bahkan tadi sudah disebutkan Pak Danang bahwa masyarakat khususnya di Yogyakarta itu teropisi pasinya ya Pak ya. Apa, memang semangat mereka supaya menghijaukan, menghijaukan, menurunkan lifestyle TKM tadi itu tetap taat menjaga protokol kesehatan. Nah, kita juga melihat Pak, tadi sudah sempat kita bahas juga bahwa memang kasus harian COVID-19 di DI ini sudah menurun. Dan ini bisa kita katakan bahwa pebijakan-pebijakan yang dilakukan selama ini salah satunya TKM ini efektif untuk menurunkan kasus. Namun, kita juga harus waspada kemungkinan gelombang ketiga terjadi, apalagi kita akan memasuki liburan panjang yang akhir tahun. Boleh disampaikan Bapak, belajar dari pengalaman kita ketika menghadapi gelombang pertama, gelombang kedua, bagaimana kesiapan DTBD atau strategi yang disiapkan jika terjadi nanti lonjakan kasus kembali atau gelombang ketiga? Ya, ini intinya kita harus belajar dari pengalaman baik pengalaman diri sendiri maupun wilayah yang lain. Ada beberapa negara itu yang sudah sampai gelombang keempat kemudian juga kita diberitahu ada varian yang ini kemungkinan juga lebih berbahaya baik dari penularan maupun dampak. Ini menjadi kesadaran kita. masyarakat selalu kita informkan jangan terlena jangan terlena jangan terlena dan itu harus dihubung dengan data dan informasi yang tepat kami tadi bersama perintah ini kerjasama untuk itu semuanya harus menjaga yang diperguruan tinggi harus dengan juga ikut memberikan maksudan pada kami kajian-kajiannya arahan-arahannya dari yang bisa implementasi di lapangan itu sangat penting kemudian dari penelitian usaha tolong juga ini sudah digerakkan aktifitas ekonominya tolong dijaga protokol kesehatannya beberapa tempat sudah bagus tapi ada juga paham kita masih belum pasar kita sudah jahat warung-warung sebagainya sebenarnya kita sudah jajari teorinya jadi kemarin itu kita sudah jajari teorinya bagaimana menjaga dari penularan itu tetap begitu kemudian dunia media media juga sangat mendukung media masih menengahkan kita untuk edukasi informasi pemerintahnya juga melakukan upaya-upaya regulasi yang tepat tolong itu dipatuhi jadi itu tidak kata saya rasa tidak lengkap jatuhnya kalau semua tidak menengahkan dari sisi saya rasa semuanya sudah nah kemudian kedepannya karena setiap ada event besar seperti pertemuan pertama kumpulan karena ada kegiatan-kegiatan seperti pari data dan ribu dan macam itu berpotensi kita sangat menjaga memang ada apa ya kayak euforia setelah kemarin itu kena tekanan harus melakukan aktivitas dengan sangat tepat dan sekarang seperti terbuka ini yang harus kita waktif yang kita lakukan tetap menggunakan komunikasi yang tepat sekarang karena penjagaannya ada di diri masing-masing kalau tidak tetap melacak plasternya sekarang kita pada tingkat keluarga ayo keluarga masing-masing keluarga kalau semua keluarga ini waspada dan siap kalau ada kejadian berkaitan dengan covid itu saya rasa kita akan selalu dalam kejadian aman itu saja mbak dan saling mengingatkan kita upayakan agar tetap masyarakat itu terjaga kalau kita masih dalam situasi pandemi terima kasih Pak Danang pernah sekali saya sedikit Pak kita memang masih dalam situasi pandemi ini tetap harus kita ingat ya meskipun ada penurunan kasus dan sempat tadi ada eforia juga kita lihat sudah mulai ada pertemuan kakak muka misalnya di sekolah ya 50% 50% dan mulai ada yang 50% online 50% kakak muka dan poinnya adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi bulan yang ketiga ini tadi sudah disampaikan Pak Danang masyarakat harus tetap diinfokan dengan informasi yang tetap yang tetap maaf dengan informasi yang tetap kemudian kita juga di DI sudah memiliki regulasi yang mendukung ini jadi ke depannya khususnya untuk para wisata di akhir tahun ini akan tetap selalu ditawal jadi harus kita bersama-sama untuk menjaga protokol kesehatan begitu ya kak ya ini pertanyaan selanjutnya ini kak ini terkait dengan pengetahuan terkait kebencanaan kalau sebelum terjadi pandemi ini banyak yang beranggapan bahwa bencana yang akan kita hadapi adalah bencana alam saja seperti tadi ya pengalaman kita bencana nasional itu mulai dari yang gempa flores kemudian tsunami namun dengan terjadinya pandemi ini kita diingatkan bahwa kita juga harus siap untuk bencanaan alam bahkan multi disaster seperti gempa selawesi barat yang baru terjadi di tengah-tengah pandemi boleh disampaikan Bapak apa yang perlu kita perbaiki bersama dalam penanggulangan bencana di daerah baik itu bencana alam dan alam dan sosial ataupun multi disaster tadi khususnya untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang ya terima kasih dengan memanfaatkan teknologi kekinian ya sekarang kita sangat mudah untuk belajar jadi kita memanfaatkan peluang ini jadi kita bisa dengan mudah belajar bagaimana kita mengajak berubah dari satu situasi ke situasi yang lain itu yang penting nah untuk itu kami mengajak semua yang dalam peta hidup itu menjadi satu apa ya sinergi sinergi hanya apa mengurangi risiko risiko apa risiko yang kita kasih bersama jadi kita berusaha ada berbagai macam pencaman yang berusaha menghasilkan rencana kita hindatkan kemicunya juga nah kemudian kita tingkatkan kita kurangi kerentanannya kerentanan ada di kerentanan fisik 4 struktur ekonomi dan sosial berdaya dan lingkungan itu kita pulang dimana jadi bolehlah itu menjadi satu peristima tapi kemudian bolehlah kita kena apa terterang virus tetapi kemudian kita kuat dengan imun kita nah itu sebenarnya teorinya kan belajar dari situ oke ada latutan gunung berapi tapi kita sudah bisa mengelola cara menghadapinya sehingga itu malah menghasilkan sedimentasi yang penting untuk pembangunan kita tidak ada korban nah kira-kira seperti itu kita mengajak yang paling penting lakukan kajian risiko kita kenal risikonya kemudian dari situ kita bersama-sama dalam kolaboratif sinergi untuk mengurangi risikonya dan kemudian setelah itu kita tahu caranya ya kita berkomunian bareng-bareng kita jaga bareng-bareng situasinya yang pemerintah melakukan apa yang dunia sudah melakukan apa segala macam itu kemudian kita setiap akhir tahun ini harusnya kita hitung lagi mana yang di cerentanan itu dan di risiko yang meningkat dimana ya kita siap ke depan gak apa-apa di ke depan kita masih mau tidak mau masih mengajari macam-macam tapi kalau kita sudah terimpukan kita punya cukup rata kemudian kita punya kemampuan merasa kita apa masih dalam situasi yang aman jadi intinya dikari situasi yang tidak aman tadi lakukan pada diri sendiri dulu kepinggungannya membesar-membesar pengaruhnya sampai ke tinggi dan negara kita sehingga apa ya kita menjadi kawasan terima kasih Pak Danang jadi ini kita kembali ke konsep dasarnya itu ke pendekatan manajemen risiko bencana seperti kajian risiko bencana yang sering dilakukan oleh BPBD untuk melihat bencana yang paling prioritas butuh penanganan dan itulah yang diteruskan karena ternyata tadi sudah disebutkan apapun itu jenis bencana baikpun itu bencana alam non-alam atau pemusi atau pemusi disaster tadi intinya adalah kita harus berupaya mengurangi kerentanan ini seperti apa dan risiko ini bisa diminimalkan melalui dengan mengeluarkan kapasitas tadi begitu ya Pak ya kerentanan itu memang kalau kita lihat dari apa saja risiko bencana kerentanan itu berbanding terbalik dengan kapasitas jadi semakin tinggi kapasitas yang kita siapkan maka risiko yang akan kita siapkan jadi kenar sekali itu Bapak memang perlu kita apa namanya kita pahamkan masyarakat supaya bisa ini tetap apa namanya nilai manajemen ini harus bisa menjadi prioritas terakhir Bapak ini terkait dengan lesson learn kira-kira menurut Pak Danang apa yang menjadi lesson learn atau pembelajaran dari implementasi PPKM ini dan lebih specific lagi menurut Pak Danang apa-apa yang perlu kita singkatkan agar tadi sistem komando maupun koordinasi tadi bisa tetap berjalan baik selama ya terima kasih pembelajaran dari pelaksanaan PPKM pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro jadi kita bicaranya apa ya pembelajaran kan itu banyak teori manajemen krisis jadi manajemen krisis yang dilaksanakan secara semesta semuanya terlibat jadi di tingkat terkecil dari di lingkungan ya kemudian sampai ke pusar itu bergerak bersama itu pembelajarannya ya jadi masalah akan bisa ditangani lebih mudah kalau kita berkolaborasi bersama semuanya apa ya menyumbangkan tenaga pikiran dan yang lain-lainnya itu akan mudah diatasi dari dari kalau hanya sepintai orang atau sekelompok institus kita yang terlibat ini yang penting kemudian pembelajaran yang lain apa ya tanpa peran serta tanpa peran serta dari masyarakat itu apa penanganan tidak akan berhasil apa yang pembacaan yang kedua jadikan masyarakat sebagai subyek ini kan subyek ini sebagai subyek terlibat langsung dan itu dibangun dari kesadaran bersama ini adalah isu bersama tahun yang bersama memang ada pembelajaran berita pembelajaran yang baik yang kurang yang kurang itu yang perlu diperbaiki menurut saya ini pertama kali karena bintana pandemi itu baru pertama dianggap pemerintah kita negara kita masyarakat kita era sekarang jadi kalau ada kekurangan biarlah kita ambil yang baik-baik saja seperti itu kemudian masyarakat ternyata bisa belajar dengan cepat menghadapi situasi yang terjumpangkan saat ini atau saat ada krisis jadi mereka seperti apa ya sadar bahwa ini mengancam juga saya dan keluarga saya kalau tidak ikut istilahnya cawe-cawe ini akan tidak akan selesai sehingga mereka melakukan apa kegiatan di dalam mikro mengatur mana yang isolasi nah problemnya yang kemarin itu cuma ada kalah tepat dengan bagaimana masyarakat menghadapi varian delta ini ya sehingga tau-tau ada virus nya apa variannya itu mutasinya itu berbeda sangat berbahaya lebih berbahaya dari para sebelumnya sehingga di masyarakat tidak sejak ketika pada waktu itu harus menangani memastikan yang bergejala itu saja kemarin yang tantangan kita tapi apa itu berarti masyarakat menaikkan kelas lagi nah itu berarti ternyata tidak cukup hanya harus masyarakat mampu melakukan kisulasan di rumah atau itu saja tetapi kalau ada perburukan kesehatan masyarakat juga harus mengelola berarti masyarakat harus tambah lagi kapasitas berarti ilmunya ditambah lagi tidak apa-apa tetapi menurut apa yang saya baca negara Indonesia termasuk berhasil mengelola krisis ini dengan baik karena melakukan ketika ini memang kemudian ada yang ada yang merasa bergeratan karena berganggu aktivitasnya ekonomi tetapi ya tadi kalau dirumut-murut ketika kita mengelangkiri situasi yang mengancam jiwa mereka mau berkontribusi dan berkeluar saya rasa pembelajaran itu dan terakhir mohon pembelajaran ini juga menjadi sejarah sampai nanti kalau ada varian lain pandemi kita mulai lagi dari nol itu aja begitu ya kak ya tadi ya benar sekali kak memang kalau dalam yang namanya menghadapi pandemi ini ini sudah masuk ke dalam teori manajemen krisis jadi artinya semuanya terlibat ya kak dan khusus pandemi ini jadi aktor utama kita tadi dijelaskan pak dan yang berarti menjadi aktor utama kita ini adalah masyarakat tanpa peran dari masyarakat pandemi ini tidak akan bisa kita tangani dengan baik ya jadi peran masyarakat ini harus tetap dijaga dan disimpulkan termasuk dalam pengetahuan masyarakat baik itu terkait dengan virus covid-19 ataupun regulasi yang sedang berjalan saat ini itu saja mungkin ada lagi tambahan untuk ya terima kasih kalau saya dikonstitian teman itu saja terima kasih atas perancara dari semuanya yang terlibat pada bincang-bincang regu kesehatan ini tetapi karena wakili dan pemerintah dan mohon dikaitan semuanya jangan juga memberi kritik kritisi karena tanpa dikritik kita merasa sudah dan itu kita mendapatkan biasa ternyata kita dengan dikritik kita jadi tahu kekurangan-kekurangan kita itu yang harus ditambah itu saja semoga semuanya sehat kalau kita sehat kita baru bisa menolong orang lain oke terima kasih Pak Danai tadi banyak sekali ya pembelajaran yang sudah kita dapatkan kemudian informasi terkait bagaimana PTKM ini efektif untuk mengurangi pasus COVID-19 tutusnya di GIE kemudian bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam penelenggaraan PTKM ini baik kita sudah sampai di penghujung acara pemirsa sobat PTKM dan di perbincangan kita sore ini menarik sekali apa yang ditampaikan oleh Pak Danang semoga ke depannya kita semakin kuat lagi semakin terat lagi mari kita tetap bersama-sama untuk menangani COVID-19 ini hingga akhirnya nanti tidak ada lagi status dan kita bisa kembali menjalani aktivitas kita secara normal terima kasih bagi Anda yang mengikuti podcast ini kami sampaikan kembali Anda dapat menyimak podcast perangkaian series bintang-bintang STM melalui website sistem kesehatan .net nantikan podcast selanjutnya saya happy panggungan selaku hope Anda bersama tim PKMK STKM KUGM samit undur diri mohon maaf jika ada salah dalam kuturkata selama diskusi salam sehat selalu dan tetap terapkan protokol kesehatan terima kasih banyak Pak Benang terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati